selamat siang anak-anak siap sekali lagi selamat siang siap pada sana pangan jali om swast yastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam namun budaya salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua ya prokelas kita pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran agar pelajaran berjalan lancah ya silahkan prokelas berdoa mulai berdoa selesai ya silahkan duduk terima kasih apa kabarnya hari ini ada yang sakit ada yang tak masuk ada yang tak masuk siap kita siap belajar yang pertama saya masuk kelas cepat waktu nah tadi sudah cepat waktu semua ya betul saya tolong menorong itu dalam hal apa sebenarnya ke ada yang sebenarnya ke lombok gambar bentuk alam benar nah saya di sini karena pernah gak mau gambar alam benar pernah apa gambar gunung oh gambar gunung saja oh iya bisa ya banyak ya berarti di sini kalian bisa ada tidak menggapai pembelajaran pencapaian pembelajaran itu adalah hal yang ingin dicapai dalam materi hari ini yang ingin kita capai adalah memahami pengertian menggambar bentuk alam benar ya kemudian mengidentifikasi ukur berikut teknik dan bahan menggambar bentuk alam benar mengenalisis itu kalian oh iya betul meneriki ya betul ada yang tahu betul betul langkah langkah bagus sekali akhirnya Pak Al-Ajad terus mempresentasikan hasil menggambar bentuk alam benar akhirnya tujuan nah di sini tujuan tadi harus menggambar bentuk alam benar tersebut mempresentasikan hasilnya dengan pancar dan aktif ya nah sebelum kita mulai ke pelajaran ini akhirnya baru permulaan baru pemanasan ya berapa sih wawasan kamu pemahaman kamu sebelumnya tentang menggambar ya menggambar bentuk alam besar yang pertama menurut kalian apa itu menggambar bentuk alam benar menggambar benda oh iya menggambar benda menggambar benda ternyata bisa ya apa usur dan prinsip menggambar ya bagaimana kan apa langkahnya bagaimana sih oh iya betul membuat sketsan ada 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 alam kalengkanya mana kan contoh alam benda ya menggambar bentuk alam besar juga menggambar alam benda adalah penyiatan menggambar asli bunga dan ternyata keadaan benda yang misalnya gambar pas bunga hasilnya harus pas bunga jangan gambar pas bunga ini tahu ini tahu-tahunya cedok jadinya itu ya nah itu menggambar ini sudah dari zaman dulu sekali ya dari zaman prasejarah mungkin ya pernah gak lihat lapang-lapak tangan di gua-gua itu pernah menggambar jadi siapa yang jawab ada yang jawab misalnya menggambar jadi dari pertama itu ada titik tahu titik itu ada garis berarti yang gak tahu garis satu titik dua itu disambung itu akan jadi garis nah itu apa namanya dasarnya seperti matika matiknya tadi bersegi itu ya kalau misalnya itu apa bentuk ini ada bentuk ada dua bentuk geometrik dan bentuk non-geometrik nah ada kuis ya ada kuis di sini ada tangan kataria kataria yang mana yang paling awal apa jawabannya nomor satu itu teknis geometrik nomor dua dan tiga itu benar matalah benar iya betul sekali mengundang-ngadong kempir terus kalau kalian kita terlalu jauh ruangnya terlalu luas gitu ya karena dia gak bisa dirubah gak bisa dirubah atau gak bisa dicampur hijau kekuningan namanya ini kemudian orange kekuningan ini ada tekstur ini termasuk unsur-unsur dan dirubah semu semu ya karena ini kan kelihatan sekali kasar sebenarnya yang ada gelap terang sama dengan pencahayaan yang menggambar ada prinsipnya di sini yang pertama segitiga segitiga kanan kirinya hampir sama ya kiri kanannya hampir sama makanya disebut simetri ada kesatuan kesatuan bisa disebut juga dengan keserasian gabung tegonya dengan ember kan gak serasi lebih besar dari tremu waktu itu akan menghasilkan proporsi yang tidak kurang tegni arsir ini adalah gak garis sama duduk prinsipnya dengan arsir kamu arsir duduk dengan garis sudah ada garis yaitu kamu fals ya iya dengan apa ya sih itu enggak apa apa tuh lancar langkahnya tadi banyak yang belum tahu lancar langkah ada prosedur ya siapkan bendanya dulu dan membuat sketsa sudah tahu ada yang buat sketsa ya dusel ada arsir ada layan ini bunga ini kalau ada detail misalnya gambar ini detail ya ini detailnya kalian kalian terima hati kan berbanding terbalik dengan gelapnya ya cahaya kanan belaknya diri gitu ya cahaya diri belaknya berarti kanan kita paham semua sudah dicatat kita akan berdiskusi sekarang tolong diskusikan gambar yang ada di depan ini ya diskusinya adalah diskusi kelompok ya kalian kerjakan disini ya kalau kedua kelas bagikan dulu itu lemar kerja berapa ada di kelompok satu kan dan panggilan boleh ya dua tiga empat lima ya ada kendala ada kendala sudah bisa semua ya bagus ini sama temennya ini jangan 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 perhatikan lagi gambarnya teknik apa yang dipakai disana misalnya kan gambar poin-pilis itu ada usur titik kan gambar tiga ada usur titik oh iya yang mau ngapain oh iya boleh kan ada satir itu lagi dikit kalau gitu kalau ini terasa yang lain jangan bermain kalau dengarkan tapi komposisinya belum bagus karena bedanya masih terlihat tidak menyadu tidak seperti nyata bagus gambar tiga menerapkan muncur titik dan garis yang terlihat bagus tetap kompetisinya belum terjebak karena gambaran yang tidak berhenti unsur gambar satu menerapkan muncur garis bentuk gelap 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 sudah semua benar ya bagus sekali kalian sudah tahu tentang teknik berarti ya tentang insur dan prinsipnya di dalam sebuah gambar ini mungkin ada beberapa yang kurang ya sudah kalian bisa temukan di ketiga gambar ini ya bagus sekali sebut tangan untuk semuanya apa yang kita buat coba kalian lihat nih benda yang ada di sini benda 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 apa yang akan kita lakukan menggambar ya sudah pasti kita ini menggambar kalau kita menerapkan teknik arsir bagaimana sih jadinya proyek kita sekarang adalah membuat alam benar menggunakan teknik hasil kita melakukan proyek agar hasilnya lebih sempurna lebih terstruktur dalam alam mempersiapkan alam mempersiapkan alam tadi ada yang bilang mempersiapkan alam dan merencanakan dulu merencanakan dulu apa yang harus kita lakukan ya pertama pertemuan pertama itu adalah sekarang yang pertama kita jadi yang pertama itu membuat perencanaan dulu ya yang pertama kita lakukan apa membuat perencanaan kerja atau perencanaan kerja boleh ya boleh mempersiapkan alat bahan bahan kita disiapkan objeknya atau benda nyatanya itu yang keempat itu ya itu berikan satu kelompok tetapi gambarnya satu-satu satu orang satu gambar satu gambar lihat ya kalau gambar yang ini ya pokok dua ini taruh di tengah-tengah nanti kamu gambar dulu objeknya dari mana kamu mau gambar kalau dari sini kelihatan objeknya seperti apa pakai pencil saja dulu nanti pas detailnya itu kamu sini orang beda sudut pandang jadi yang kamu bikin itu dulu yang kecil yang hijau kemudian tengah-tengahnya pakai tengah-tengahnya biar seimbang kanan kiri misalnya pas bukannya bentuknya seperti ini selanjutnya pertengahan kedua baru kita proses selanjutnya lagi entah itu membuat sitailing atau membuat segala terakhir kita bikin bentuknya oh iya bagus sip sudah gambar bentuk alam bentuk bentuk atau disebut juga menggambar alam bentuk adalah kegiatan menggambar objek benda dengan cepat seperti keadaan benda yang sebenarnya ini apa lagi dari apa lagi bentuk ada apa sempur posisi apa lagi ya satu-dua tambah proporsi bagus bahan apa saja yang membuat alam bentuk alam bentuk alam apun ya akan dulu benda atau alat dan bahannya ya kemudian membuat besok habis itu membuat apa gelap gelap serangnya detail ya betul jadi jadi kalian sudah paham semua dari materi ya nanti tolong diingat lagi lagi 3 minggu mungkin kita akan pulangan ya gitu ya tadi tugas-tugas gini-nya dikumpul ya tugas lomboknya tolong dikumpul bawa buku kabar dan benda-benda yang kalian bawa ini misalnya ada yang botol ini tadi di depan bawah lagi ya botolnya ya lemah kerjanya itu ya yang ada kabel itu ya tetap di bawah nanti itu akan kalian tulis lagi tidak paham tidak ada bapak usahkan aktivannya karena kita memiliki pelajaran dengan baik berdoa dulu duduk menuduk saja lagi kesuai akamah dan siap dan siap mendoa mulai ya di duduk salam santi om santi 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 om waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh shalom nama budaya salam salam kebajikan untuk kita semua silahkan anak-anak bisa istirahat terima kasih banyak terima kasih banyak